Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan video saya Asyrosa menginformasikan seputaran Masjid Haram Di video kali ini saya mau melihatkan kepada teman-teman Para pekerja Masjid Haram yang bagian dalam Cara membersihkan atau mencuci tempat pelataran tawaf Tempat pelataran tawaf Nah seperti inilah para pekerja, para mereka-mereka Cara mencuci pelataran tawaf Walaupun banyak jamaah ya Tapi wajib harus dicuci Karena ini tempat-tempat ibadah Banyak tawaf, banyak yang tawaf Wajib dicuci Harus bersih Supaya para teman-teman Allah Yang sedang melaksanakan tawaf Yang sedang melaksanakan ibadah Nyaman dari Nyaman Ibadahnya Jauh dari najis-najis Jauh dari potoran ya Masya Allah Seperti ini para mereka Mereka sangat beruntung sekali Kerja di tempat ibadah Dimana tempat ini sangat dirindukan oleh seluruh umat muslim sedunia ya Mudah-mudahan Nah para teman-teman semua yang melihat video saya Bisa melaksanakan haji dan umroh Dan bisa melihat secara langsung Para Bagaimana para pekerja mahasiswa haram Mencuci tempat-tempat ibadah seperti ini Ini di musim umroh ya Lain lagi di musim haji Kalau di musim haji itu sangat penuh sekali Dan ini Kalau di Pas makom Nabi Ibrahim ya Tambangnya harus diputer Dan seperti ini Pokoknya Ini peran tempat pelataran tawaf Tidak ada yang ketinggalan Dari pencucian Dan ini Mesin-mesin pengering ya Mobil-mobil kecil untuk pengering Dan dikeringkan lagi dengan mop Dengan mop Nah seperti ini Dan ada yang bagian pegang kambang Ada yang bagian nyupir Ada yang bagian Pegang mop ya Masya Allah Mereka sangat beruntung sekali Ditempatkan Di tempat Yang mana Para seluruh umat Musim merindukan Ini setiap saatnya Setiap waktu Mau masuk sholat Dan sekarang Saya mau Mencari Shab-shab ya Dan seperti inilah Cara askari Mengatur para jamaah Untuk bikin shab Karena sebentar lagi Akan mau masuk Waktu sholat asar Dan di dekat kabah ini Harus dicuci Sebelum memasuki Waktunya sholat ya Karena harus disediakan juga Untuk imam Tapi ini mereka Belum bisa diatur Karena banyak sekali Yang mau mencium Hajar aswar Dan ini pas sekali Saya ada di sudut Hajar aswar Alhamdulillah Ada di barisan Keempat Walaupun sambil berdasak-dasakan Kalau kita mau Mencari Atau mau Ada shop Yang pertama Kita harus kuat Atau Harus berdesak-desakan Seperti ini Dan sebentar lagi Yang akan Masuki sholat azan Sekarang menunjukkan Jam 3 Lewat 5 menit Sebentar lagi Ini mau masuk Sholat asar Mau masuk Dikemandangkannya Azan sholat asar Dan ini Masih Belum bisa Diatur oleh Askar-askar Atau oleh polisi Setelah para Jemaah Sudah Membentuk Atau bikin Shab-shab Pertama ya Bikin Shab-shab Pokoknya Para pekerja Masjid Haram Akan mau Mencuci Tempat-tempat ini Dan ini Saya pas sekali Ada di sudut Hajar aswar Alhamdulillah Alhamdulillah Masya Allah Nah ini masih padat Belum membentuk Shab-shab yang paling Depan Nah seperti inilah ya Para pekerja Masjid Haram Kalau para jemaah sudah Sudah duduk Atau menepati Tempat-tempat Shab-shabnya Maka para pekerja Masjid Haram ini Akan mencuci Bagian depan Yang akan Dipersediakan Untuk imam Dan sebentar lagi Aljan Asar Akan dikuandangkan Alhamdulillah 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton